Halo apa kabar teman-teman auto lover saya ucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kali ini kita berada di otobit pekan baru kita mau update unit mobil yang niaga atau dump truck seperti ini ya kita cek aja karena kan dua hari lagi mau proses lelang tapi agak sedikit bro niaga kayak kemarin-kemarin kan banyak ya ini tahun 2017 nih kalau untuk engine mesin ya mesin untuk kaki-kaki bawah oke banget masian tapi minusnya ini kayaknya di kabin sama dumpnya karena dia X angkut limbah jadi agak keropos sedikit oke langsung aja kita lihat unitnya satu persatu ada HDL ada Dina dan ada juga Dutro cekidot selamat menikmati halo mas bro sahabat otomotif semuanya ini kita update lagi ya di otobit pekan baru jadi unit untuk ini truk kayak gini ini ada Mitsubishi Fuso 220 PS ini rata-rata tahun 2017 disana daragasa dan kemudian di sebelah sini ini ada Exavator tipe SH210 Sumitomo tahun 2013 dan ini Toyota Dina ini tahun 2011 kemudian disana ada Dutro 2 unit itu tahun 2020 kayaknya keduanya dan ada HDL tahun 2019 nah ini unit-unit yang masih bakal dilelang untuk hari Senin mendatang karena memang sengaja karena memang sengaja aku buat update-nya ini hari Jumat karena Sabtu otobit itu libur sama hari Minggu itu libur mas bro jadi ya tetap kita buat Jumat update aja yang tersisa untuk niaga yang barangkali bakal dilelang untuk di Senin besok nah pertama kita lihat di depan kita ini ini ada Mitsubishi Fuso 220 PS 6x4 HD tahun 2017 ini unitnya keduanya jalan bro hidup dan kedua-duanya jalan nah karena ini X angkut limbah jadi bodinya tuh banyak yang kropos tapi dia mesinnya untuk di kolong-kolong bawah semuanya itu hidup jalan semuanya padat lagi ya suara mesinnya cuman kan kenanya karena dia angkut limbah jadi bodinya yang kropos ini kita lihat dari samping agak silau bro ya sorry ya karena kita memang berlawanan sama matahari nih coba kita ke belakang sini kelengkapan bannya lengkap bro dia 6x4 ya ini X angkut limbah ini kelengkapannya boleh dilihat ya ini dari ban-bannya dia lengkap untuk ban belakang jalan semua ini bro hidup cuman ya kotor kayak gitu dia nah kalau untuk bodi bodi dia karoserinya Dragon karoseri Dragon tipe dam sampan nah itu pada kropos kayak gitu dia pekarat kayak gitu dia tahunnya masih tinggi tahun 2017 ini karatnya nih karat gimana ya bro ini kayak gini bro nah pada karatan ngelontok bro nih nih bisa di kupas dia oh CT kira oh CT kira yusa wasi 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 ini juga nah ini karatan nih kan sampai setebal ini ya ha sampai kayak gini bro ha kayak gitulah bodi bro karatannya ya kalau untuk kelengkapannya dia lengkap semua unitnya jalan jalan dan itu enggak ada yang bermasalah untuk gardan-gardannya dia ini as tariknya kemarin saya dapat tahun 2019 as tariknya udah bukan ori bukan boandia semua nah kepalanya yang sayang banget ini kalau udah mungkin bisa lah ya kalau sasis bagus bro kasihan nih sasis masih bagus nah kepalanya juga ikut kropos bro nih boleh tak liatin ya kropos bahkan pintu-pintunya juga aduh bisa dibuka ini tahun 2017 unitnya jalan hidup keduanya ada dua unit ya ini agak mendingan yang satu ini satu ini agak lumayan ya enam kali empat kelengkapannya juga lumayan lengkap yang satu unit ya cuman itu kropos ini kondisinya seperti ini oh bannya kurang satu yang ini bro tuh bannya kurang satu tapi keduanya unit ini hidup semua di star langsung hidup dia karena kemarin pas datang juga pas markirkan juga ini pas kita ngeluarkan unit juga ini interiornya kayak gini sayang banget rek oh iya bro pada karatan semua kena limbah ya tuh pada karatan bro sampai sana sana bro sayang banget kalau plastik sih enggak sih yang besi yang kena ini ini maunya ganti kepala ganti kepala bro baru kondisinya oke itu unit yang satu nah yang satunya kayak gitu ini sama-sama tahun 2017 tapi enggak tahu minggu sesu lelah ngepoka enggak ngerti bro tapi kondisinya ya seperti ini jalan ya kondisinya seperti ini dia jalan kepalanya yaitu kropos kayak gini sayang banget ya unit tahun tinggi ya siapa tahu siapa yang minat kalau unit kayak gini kan biasanya harganya juga agak mereng sih ini pintu sebelah kiri enggak ada ya yang ini terus kap depannya juga enggak ada nah ini bro pada kropos kayak gini bro nih pada kropos kayak gini kaca untuk yang sebelah ini retak aja ya untuk yang sebelah itu retak dan yang sebelahnya kacanya enggak ada masalah cuman ya pintunya enggak ada dan pada kropos ini yang yang sebelah sana tadi bannya kurang satu yang sebelah sini kita lihat oh yang sini cukup bro bannya cukup yang sebelah sini bannya cukup nih pintunya nah ditarik langsung turun gitu dia lo unitnya kropos kapel loh dalamnya sih api loh rek tapi ya itu nih bodinya pada karatan sayang banget yuk tuh mesinnya kalau mesinnya masih bawaan bro masih original bro ini orang mau ngokang pun berpikir nih ah enggak usahlah udah banyak ini dipikirnya tapi mesinnya bagus jalan keduanya sasis belum parah kok bro kalau sasis bro oh yang ini juga kurang satu bannya ini cuman di sebelah luar aja yang dipasang sebelah dalam enggak oh sebelah sana juga kurang bro tuh bro jadi bannya ada yang kurang terus kalau ting tongnya masih oke karena ting tongnya masih belum lobo keduanya ya minusnya itu bro kalau diperbaikan kemudian untuk eksavatornya Sumitomo SH210 tahun 2013 udah pada ompong daunso nya dan ini uniknya gak jalan bro gak hidup jadi kalau perbaikan ya perlu perbaikan lah udah pasti perlu perbaikan perlu kita naik waduh udah tumbuh apa itu di dalam sana tuh mesinnya ada cuman mati gak hidup gak tau icunya ada atau enggak ini seratusan sekian kemarin harganya dan ada lagi ini Toyota Dena ini tahun 2011 dan kalau ini unitnya jalan kalau yang ini ya ini jalan unitnya kemarin di angka 70 60-an ya kalau gak salah ya tahun 2011 130 kalau yang ini jalan unitnya bro kemarin di 60-an kalau gak salah mungkin bisa jadi minggu ini karena kemarin gak terjual bisa harganya turun nah yang terakhir ini ada 3 unit disini disini ini ada HDL ini HDL tahun 2014 X X Laris Cargo ini kemarin di angka 115 juta kalau gak salah tahun 2014 tapi dashboardnya bukan bawaan dia bak kayu rangka besi hakinya gak ada ini dashboardnya bukan bawaan dia ya terus untuk mesinnya dia gak ada bro mesinnya ada tapi dia udah bongkar tuh mesinnya ada di bak belakang tapi kayaknya ditutupi dah kemarin ada disini ditutup wah gak ditutupi bro ini kondisi ya ini kondisi ini transmisi ini transmisi itu joinnya dan pil pomnya pecah bro nih gak kasih tau pil pomnya pecah ya tuh pil pomnya pecah tuh kondisi mesinnya tuh di sebelah sana tuh di dalam sana kenal potnya ee kelengkapannya turbonya gak kelihatan bro gak kelihatan saya turbonya atau mungkin lengket disana bagaimana tapi gak ada disini ya transmisi ada melompong pada kosong transmisinya bro ya harus beli mesin mungkin mesin di servis total dan yang pasti pil pom juga ada juga menyebutnya bos pom ya selaku pil pom sih oke next kemudian yang terakhir disini ada Hino Dutro ini ada 2 unit 130 ht tahunnya 2020 bak kayu rangka besi tapi belum lelang nih kayaknya udah berapa lama disini nih ada 2 unit oke mas bro ya itu aja update nya untuk kategori niaga yang ada di otobit yang bakal dililang senen besok semoga aja besok ini pada keluar harganya semuanya dan biasanya menjelang hari senen tuh biasanya ada tambah mobil lagi yang pada dateng nanti ini kan masih sedikit tapi kalau mobil passenger banyak oke thank you banget atas kunjungannya di channel youtube otomotif.net sampai jumpa di video berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu terima kasih 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 terima kasih